Tiga toko di Jalan Raya Dramaga Bogor, Jawa Barat, Jumat Pagi dilalap si jago merah. Sementara di Tasik Malaya, Jawa Barat, sebuah mobil yang tengah diservis terbakar hingga membuat warga panik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar tiga ruko elektronik, minimarket, dan toko pakaian di kawasan Kampung Haji Burhan, Marga Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat Pagi. Banyaknya barang muda terbakar seperti kasur busa hingga kursi plastik membuat api sulit dipadamkan. Tidak hanya itu, kondisi toko yang masih terkunci membuat petugas damkar kewalahan menjinakkan si jago merah. Pemilik toko pun tidak kuasa menahan isak tangis saat mengetahui semua barang dagangan habis dilalap api. Akibat kebakaran ini, Jalan Raya Dramaga sempat macet total karena tertutup armada damkar. Sementara di Tasik Malaya, Jawa Barat, sebuah minibus yang tengah diservis di sebuah bengkel di Jalan R.E. Marta Dinata terbakar kami sore. Api yang membubung tinggi turut membakar kanopi bengkel. Kejadian ini membuat panik warga termasuk karyawan puskesmas yang tidak jauh dari lokasi. Dua buah apar dari puskesmas sempat digunakan untuk memanamkan api, namun gagal. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting pada mesin. Jok kendaraan yang mudah terbakar serta percikan bahan bakar membuat api cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah mobil damkar tiba di lokasi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih telah menonton CNN Indonesia.